Presiden Joko Widodo minta agar langkah-langkah dalam tahapan pembangunan ibu kota baru dipercepat termasuk penyelesaian payung hukum. Pembangunan infrastruktur dasar rencananya akan segera dimulai tahun ini. Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar dilakukan percepatan langkah-langkah dalam tahapan pemindahan ibu kota pemerintahan Indonesia yang baru ke Kalimantan Timur. Ini terutama terkait penyiapan payung hukum, pembuatan master plan, dan kajian lingkungan termasuk penentuan lokasi kawasan inti pusat pemerintahan. Selain itu, Joko Widodo mengingatkan bahwa dalam merancang desain sistem, tata kelola otoritas juga harus betul-betul diperhatikan. Saya ingin menyampaikan bahwa konsep pembangunan ibu kota baru sebagai sebuah smart metropolis sudah mulai dilirik dan diperhatikan oleh dunia. Ini saya kira sebuah signal yang bagus, oleh sebab itu perlu disiapkan detil-detil proses kerjasama antara kita dengan negara lain. Dan saya minta dilakukan langkah-langkah percepatan. Yang pertama, segera selesaikan semua payung hukum yang dibutuhkan dalam perpindahan ibu kota. Pembangunan infrastruktur dasar ibu kota negara Indonesia yang baru akan segera dimulai tahun ini. Oleh karena itu, Jokowi minta pemetaan pembiayaan proyek yang akan dibiayai APBN dan yang akan dibuka untuk swasta harus segera diselesaikan. Saya juga minta segera diselesaikan pemintaan proyek mana yang akan dibiayai dengan APBN ataupun oleh swasta melalui skema kerjasama KPPU serta mana yang dikerjakan oleh investasi langsung sehingga kangen swasta nasional dan berbagai negara yang ingin bekerjasama dan sudah memiliki keinginan besar, kita bisa memberikan penjelasan secara jelas dan gamblang di mana mereka akan teribat di wilayah yang mana. Menurut Menteri PPN Kepala Bapenas, perumusan draft undang-undang sebagai payung hukum pemindahan ibu kota sudah selesai dan akan segera disampaikan ke DPR agar bisa segera dibahas oleh lembaga legislatif.